Assalamualaikum semua kali ini saya mau bikin roti sobek manis ini dia hasil akhirnya masih panas baru saya olesin butter jadi masih shiny-siny gitu oke penasaran gak nih cara buatnya yuk kita mulai bikin tonton sampai selesai ya jangan lupa klik dulu tombol subscribe di bawah ini langsung aja kita mulai proses bikin roti manis sobeknya nih pertama kita mau timbang dulu cairan susunya terdiri dari 1 kuning telur dan susu cair ditimbang sebanyak 204 gram sudah ditimbang 204 gram kemudian dalam wadah masukkan tepung terigu protein rendah kalau merek Bogasar itu biasanya yang cakra kembar nah kemudian masukkan juga gula pasirnya lalu masukkan juga susu bubuk dan ragi instannya mereknya bebas kemudian masukkan juga nih cairan susu yang tadi udah kita timbang 204 gram terdiri dari 1 kuning telur dan susu cair kalau gak ada susu cair boleh susu bubuk dikasih air aja ini dingin ya kemudian dimix sampai dia menyatu aja gak perlu sampai kalis baru kita masukkan butternya selain butter masukkan juga garam baru dimix nah baru kita mulai hitung 15 menit dari sini ya ini 5 menit pertama kita start dari sini ini adonan setelah 5 menit lalu kita naikkan kecepatan ke tengah tadi kecepatan rendah ya di awal lalu mix lagi 5 menit posisi mixernya bebas aja tapi kurang lebih kayak gini pokoknya semua adonan bisa ter ulen dengan sempurna masih ada butter yang belum ke mix tapi itu karena baterai beku gak apa-apa terus aja mix lama-lama dia kecampur sendiri nah ini after 10 menit dia udah mulai halus udah mulai kalis banget lanjutin lagi ya 5 menit lagi di kecepatan tinggi nah kalau mixernya mulai panas sebaiknya dimatikan dulu istirahatkan aja dulu sebentar 1 menit 2 menit daripada nanti mixernya rusak ya maksimal sih 300 gram lah mix menggunakan hand mixer seperti ini atau saya pernah juga coba 500 gram tapi itu udah panas banget ini adonan setelah di ulen selama 15 menit lumayan pegel juga kalau mau lanjutin sebentar lagi sih gak apa-apa tapi kalau pakai hand mixer kan lumayan pakai tenaga ya tapi kecuali pakai mixer yang heavy duty tinggal terima beres tapi walaupun saya punya saya pengen aja pakai hand mixer sepat tahu ada yang belum tahu teknik mengulan menggunakan hand mixer seperti ini cukup 15 menit dia udah bisa window pan seperti ini kemudian dibulatkan ya adonannya lalu kita mau proofing kurang lebih 40 menit sampai dia mengembang 2 kali lipat ditutup juga pakai plastik wrap atau pakai serbet atau apalah yang penting ditutup ya biar dia tetap hangat setelah proofing kita mau mulai membagi-bagi adonan nih sebelum saya bagi-bagi adonan saya mau timbang dulu nih berat adonan keseluruhannya berapa dan kebetulan saya lagi males banget pengen buletin kecil-kecil jadi saya mau buletin gede-gede aja menggunakan loyang tulban nah ini saya mau timbang ternyata beratnya 600 gram kalau begitu saya mau bagi 6 aja per potong 100 gram setelah dipotong-potong setelah dipotong-potong adonannya per 100 gram saya mau bentuknya seperti ini aja dipanjangin dulu kemudian saya mau isi selai di tengahnya saya pakai selai coklat dan selai stroberi lalu saya gulung sebentar sedikit baru saya tata di loyang tulban saya loyang tulbannya juga dioles dulu ya pakai margarin atau minyak atau karlo boleh juga biar rotinya nggak lengket dan selamat menikmati nah saya menata di loyang seperti ini ini udah dioles juga ya loyangnya ditata aja nanti setelah ini ditutup dulu diistirahatkan lagi sampai kurang lebih 30 menitan baru kita oles dan kita panggang berarti sobek manis ini bentuknya sih bebas mau pakai loyang apa aja juga bebas yang penting khasnya dia itu ya di sobek-sobek jadi dia berarti harus rapet gitu ya ini setelah di proofing dioles dulu sebelum dimasukkan ke oven ovennya udah dipanaskan dulu ya ini saya oles menggunakan susu evaporasi kalau mau pakai susu biasa juga gak apa-apa kemudian dipanggang sampai matang sampai ada kekuningan diatasnya sampai aroma rotinya keluar berarti itu udah matang sampai ke dalam oke sebentar lagi ini dia roti sobek manis kita udah mateng hmm harum banget tinggal dioles deh pakai butter atasnya biar harum terus shiny pokoknya ini tuh aduh enak banget lembut banget nih selain nih kita sobek-sobek ya rotinya dicoba di rumah pasti suka deh sama roti ini rasanya enak banget loh ini dia kita mau sobek-sobek nih tuh lembut banget kan seratnya ini rasanya enak banget pokoknya pasti suka deh tulis juga dong di kolom komentar siapa yang suka banget sama inovasi roti boleh kasih ide siapa tau kapan-kapan bisa kita coba bikin disini jangan lupa juga subscribe like komen dan share video ini thank you for watching bye